Intro Menghadapi anti-narkotika internasional, semangat dalam pemberantasan peredaran narkoba saat narkoba porles bengkali setelah membuktikan berulang kali menguat puluhan kilogram narkoba jenis sabu di beberapa peristiwa Yang terakhir, menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dengan berat 21 kilogram pada tanggal 30 Mei 2022 lalu dengan tersangka 2 orang laki-laki dan 2 orang perebuan Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangatnya kita disini jelas dari segi pengungkapan dari tahun ke tahun semakin meningkat Nah itu membuktikan semangat kita tidak pernah terhenti Namun narkoba ini kan tidak berbicara hanya penangkapan Nah iya sebenarnya yang tersukses itu bukan hanya banyaknya penangkapan tapi adalah bisa menekan, menekan peredaran tadi Kalau perlu mungkin tidak ada sama sekali, maksudnya kosong yang menggunakan narkotika Mungkin disitu yang paling sukses, tapi ya dari segi presisiusnya mungkin berkurang Tapi kita tetap melakukan penangkapan Cuma kami sekarang sudah mulai menyusun program juga Karena kita disibukkan dengan aktivitas penangkapan dan lain sebagainya Nah saya sudah berencana bersama mungkin para kanitnya dan anggota Untuk dihidupkan lagi, disemarakan lagi masalah penyeluhan Ya kalau kita hanya berpangku tangan menunggu anggaran dan sebagainya Ya mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lama Jadi rencana kami semester 2 ini Ya kita sudah alhamdulillah penangkapan kita sudah melebihi target Ya mungkin apalagi ini kenapa kok makin jadi-makin jadi Ini perlu kami turun ke desa atau ke sekolah-sekolah Terutama yang generasi muda Ini perlu kita kasih penyeluhan tentang bahaya narkoba Walaupun mungkin terkesan biasa-biasa saja Tapi saya yakin penyeluhan tadi itu ada efeknya Minimal kami bisa terkomunikasi dengan masyarakat setempat Atau dengan anak-anak yang masih usia remaja Yang mungkin di pikiran mereka rasa ingin tahunya sangat kuat Nah kalau mereka tidak kita ajarin ini bahaya seperti apa Mungkin seperti apa justru bisa menyesatkan mereka Dan kita lagi-lagi justru bukan bisa mencegah Tapi malah menangkap nanti generasi generasi muda Kehutungan bagi negara justru malah merugikan Kenapa generasi muda malah banyak berada di dalam penjara Oke Sebenarnya apa sih keistimewaan Pulau Rupat dan Pulau Menggalis Sampai mafia narkoba luar negeri ini Mengarah masuk ke Indonesia ini melalui Pulau Rupat dan Menggalis Ya kita bisa berkesimpulankan kenapa marah Ya mungkin bisa melihat dari sisi penangkapan ya Dari sisi penangkapan baik Mabes, baik Polda dan Polres ini sendiri Bahkan mungkin yang di luar Polres ini terdumai itu nampak penangkapannya tinggi Kalau kita lihat mungkin karena wilayahnya strategis